Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrofil amyai wa mursalin Wa ala alihi wa sobihi ajmain amma batu Pemirsa Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah banyak memberikan kenikmatan kepada kita Terutama nikmat iman dan sehat Sehingga pada hari ini kita bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan Dengan baik insya Allah Selamat serta salam Semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wassalam Pemirsa yang diramati oleh Allah Pada hari ini kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan Puasa Ramadan adalah ibadah yang istimewa Yang akan dinilai langsung oleh Allah SWT Ya bahwa puasa ini tidak dibatasi oleh Dilipat gandangkannya pahala 10-700 kali Melainkan bahwa puasa ini dinilai langsung oleh Allah SWT Berfirman kecuali puasa Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan yang membalasnya Hadis riwayat muslim Dengan demikian Nilai puasa di sisi Allah itu tergantung pada kualitas puasanya Semakin tinggi kualitas puasanya semakin diterima di sisi Allah Tapi sebaliknya jika kualitasnya sekedar hanya menan lapar dan dahaga Maka tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Seperti dalam hadis disebutkan Rumbu so'i milai salahu min siya mihi ilaljo Betapa banyak orang yang melakukan puasa Tapi tidak ada mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga Hadis riwayat Anasai Maka dari itu marilah kita mengerjakan puasa Dengan sebaik-baiknya Sehingga puasa kita Bernilai yang baik di sisi Allah Berkualitas Bagaimana caranya supaya kita puasanya berkualitas Yaitu satu Ikhlas Setiap amal dikerjakan harus Lillah hita Allah Dengan niat Ridho Allah Atau ikhlas Dalam sabdanya In nama a'malu bi niat Wa in nama li'im ri'im manawa Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan Jadi kita harus melaksanakan puasa hanya karena ridho Allah Dan pahala puasa itu akan dinilai dari niatnya Itu ikhlas Kemudian yang kedua Supaya puasa kita berkualitas adalah meninggalkan yang bisa membatalkan puasa Apa saja yang membatalkan puasa diantaranya adalah Satu Muntah dengan sengaja Kemudian kedua Mengeluarkan sperma Yang ketiga Dengan sengaja Berniat berbuka puasa Atau makan dan minum dengan sengaja Yang ketiga Supaya kita puasanya berkualitas Selain ikhlas dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa Harus juga kita meninggalkan perbuatan yang sia-sia Kiranya apa ya perbuatan yang sia-sia Contohnya adalah emosi Atau marah Kemudian suka menghibah Dan yang lain sebagainya Karena orang yang melaksanakan seperti itu Seperti dalam hadis di atas Rubuso imi laisa lahu min siya mihi ilal ju Dia akan berpuasa Tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga Yang keempat Supaya puasa kita berkualitas Adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat Ya Contohnya Daripada Tidak ngapa-ngapa kita lihat nonton TV Mainan HP Itu Suatu hal yang tidak bermanfaat Ya Kita berupaya supaya Puasa kita berkualitas Tidak Atau meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat Kemudian yang kelima Mempuasakan seluruh anggota badan kita Yaitu diantaranya adalah mata Kita jaga mata kita dari pandangan yang tidak baik Nonton yang maksia dan sebagainya Kemudian Lisan kita Kita jaga lisan kita Untuk tidak mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat Kemudian hati kita Kita jaga hati kita supaya kita tidak menggunjing atau yang bisa menimbulkan hasrat Muncul dari dalam hati kita Kemudian Tangan kita Tangan kita juga harus dipuasakan Contohnya mengambil barang yang bukan miliknya dan sebagainya Kemudian kaki kita Kaki kita juga Lakukan kaki kita untuk ke hal-hal yang baik Jika ke tempat-tempat yang tidak bermanfaat Tidak usah Kemudian telinga kita Telinga kita juga Kita harus puasakan telinga kita Dari pendengaran yang tidak baik Bisik-bisik atau pergunjingan dan sebagainya Kemudian Yang keenam adalah Memperbanyak amal soleh Ya Supaya puasa kita berkualitas Tentunya Kita harus perbanyak amal soleh di bulan Ramadan ini Karena pahalanya juga akan dilipat gandakan Ya Di antaranya banyak sekali ya Yang termasuk amal soleh di bulan Ramadan Membaca Al-Quran Ngaji Kemudian Sadako Infak Dan banyak Yang lainnya Mari kita berlomba-lomba Di bulan puasa ini Untuk mendapatkan Pahala dari Allah Yang berlipat-lipat Demikian ada enam yang sudah saya sebutkan Bagaimana cara kita Menjaga puasa kita Supaya berkualitas Satu ikhlas Satu ikhlas Dua meninggalkan yang Membatalkan puasa Tiga meninggalkan yang sia-sia Empat meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat Dan yang kelima adalah mempuasakan seluruh anggota badan kita Dan yang keenam adalah memperbanyak amal soleh Enam ini adalah supaya kita puasanya berkualitas Mudah-mudahan Kita semua bisa melaksanakan keenam tersebut Dan mudah-mudahan pula puasa kita Termasuk puasa yang berkualitas Amin Amin Ya Rabbala Alamin Demikian yang bisa saya sampaikan Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan Di hati Bapak Ibu semua Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih